Pada tau dong, Dr. Boyke Dianugraha, Dr. Boyke baru-baru ini mengajak para tokoh agama untuk mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini. Dia bilang pernikahan dini punya dampak yang buruk, diantaranya stunting alias gagal tumbuh pada anak. Ini diperkuat dengan data WHO yang menyatakan faktor tertinggi stunting adalah meningkatnya angka pernikahan dini. BTW, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur di bawah 19 tahun. Pasangan pernikahan dini itu belum punya pengetahuan yang cukup soal kehamilan dan pola asu yang baik. Mereka juga masih butuh nutrisi yang cukup sampai umur 21 tahun. Kalau mereka sudah menikah di usia 15-16 tahun dan hamil, itu harusnya mereka harus berbagi gizi dengan bayi yang dikandungnya. Masalahnya, kalau asupan nutrisi mereka tidak cukup, bayi yang lahir bakal dalam kondisi berat badan lahir rendah dan beresiko tinggi kena stunting. Itu belum memperhitungkan kondisi psikologis pasangan pernikahan dini yang belum matang ya. Karena itu, Dr. Boyke mengajak para tokoh agama ikut berperan mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini ini. BTW, angka pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi loh. Badan Pusat Statistik bilang presentase pernikahan dini di Indonesia naik dari 14,18 persen menjadi 15,66 persen di antara tahun 2017 dan tahun 2018. UNICEF menyebut sampai 2023 jumlah pengantin anak di Indonesia mencapai 1,5 juta kasus. Ini yang membuat Indonesia berada di peringkat ke-8 negara dengan pengantin anak terbanyak di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN menurut data UNICEF. Mudah-mudahan seruan Dr. Boyke yang penting ini didengar para tokoh agama. Supaya kondisi memprihatinkan soal pernikahan dini di Indonesia bisa diperbaiki. Stop pernikahan dini! Sampai jumpa di video selanjutnya.